Alhamdulillah kita sudah bergabung bersama pada forum Zoom ini. Kiai Haji Muhammad Zolauddin SAG, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Gindungan Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yabbilalamin, alhamdulillah yabbilalamin, Allah berhasil, Allah berhasil, Allah berhasil, Allah berhasil, Allah berhasil. Saya minta maaf ini, sudah lama tidak ke kampus, jadi wajah-wajah baru di kampus sejak saya menyelesaikan studi di kampus, tidak banyak yang saya kenal lagi. Di sini ada Satu Faham yang dulu satu angkatan dengan saya, kemudian Satali Tulap, dan beberapa yang lain yang saya sering ketemu di BKD, yang berapa ini ya, fakultas-fakultas lain. Kemudian di Pramuka, saya juga aktif juga, di beberapa mahasiswa-fakultas yang angkatan saya, angkatan 83, saya banyak kenal dari sini. Bapak-Ibu sekalian, materi yang diberikan kepada saya, pekerjaan pimpinan adalah ibadah. Sungguh yang saya dengar selama ini dari Mas Anis, dari Mas Wawwa, bahwa kegiatan keagamaan di Unisula, apalagi sejak adanya program BIDAI dulu, begitu kencarnya. Sehingga materi yang saya terima ini bahasa saya, kepada Mas Aziz tadi, Mas Aziz, kalau saya ngisi seperti ini, saya nguliai segoro. Tapi saya akan usahakan untuk melihat dari sisi yang berbeda. Ini saya masukin baru kajian BIDAI Kepimpinan, saya akan sampaikan beberapa hal. Mungkin yang perlu kita lihat dalam sebuah fenomena dalam kepimpinan adalah, kepimpinan itu amanah. Hanya ini yang bisa kita jadikan pedoman, bahwa Rasulullah mengingatkan kita, bahwa tiap-tiap kita adalah pemimpin, apalagi kita berada dalam sebuah institusi di mana kita juga diberi amanah oleh yayasan untuk menjadi yoner-poner di lembaga Nisula ini. Tentu kita akan merasa juga bahwa itu kita ini roin. Dan yang jadi masalah adalah, bukan hanya sekedar memimpin, Allah akan mengingatkan kita lewat Rasulullah, bahwa kita nanti itu mas'ulun. Kita akan ditanya, dan ini yang membuat kita jadi masalah menjadi seorang muslim. Kalau kita tidak muslim, sederhana saja, pertanggung jawaban kita tidak sebesar ini. Maka, poin utama dari kepimpinan adalah bagaimana menjaga amanah itu, sehingga kita bisa menghadap Allah nantinya dengan betul-betul menjadi orang yang aslamai muslimu-muslimu. mari kita perhatikan lingkungan kita. yang pertama saya akan sampaikan bahwa sungguh, hadis yang tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, itu kalau kita pahami bersama, tentu akan menjadi pencegah. Setiap muslim terjebak dalam kemungkinan. dan ini, saya kira Jumjulullah bukan buah, sesuatu yang baru. bahwa tiap saat, tiap sholat duhur yang ada ceramahnya, pasti diingatkan semuanya. Kita, mudah-mudahan kita semua memang harus, jangan terjebak dalam kemungkinan yang terjadi di sekitar kita. bagaimana calon pemimpin yang ingin menjadi pemimpin bermain curang dalam pemilihan. Demikian juga, banyak pemimpin yang diajukan kebenaran, dia malah memilih hawa nafsu dan hawa nafsu kelompok. Demikian juga, bagaimana seorang pemimpin kadang-kadang memerintah anak buahnya dengan ancam. pemungkaran-pemungkaran yang lain bisa kita lihat bagaimana seorang pemimpin menekan bawaannya. Demikian juga, ada pemimpin yang mengangkat orang yang berakhlak buruk sebagai membantunya. Ada pemimpin juga yang mengambilkan sholat jemaah waktu. Yang ini, kemungkinan banyak terjadi. Bagaimana bekerja sama seorang pemimpin dengan bawaannya untuk bertindak korup. Bahkan memberikan pengajaran pada anak buahnya bertindak korup. Ini tentu semua hadis tadi, bisa menjadi penghalang bagi kita melakukan hal ini. Maksudnya kita tidak mungkin, dengan hadis tadi terlena oleh kesenangan dawa nafsu. Apa yang saya paparkan ini kan, semua saya yakin sudah dengar dan paham. Semua muslim pasti paham betul. Tapi apa yang menjadi penyempat? Masih ada seorang pemimpin yang berkadama muslim, berani melakukan pemungkaran. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Orang muslim itu tidak main-main. Setiap hari Jumat selalu mendapatkan putbah Jumat. Dan itu selalu mengingat bagi kita untuk tidak melakukan pemungkaran. kira-kira apa masalahnya yang terjadi di sekitar kita sehingga ada orang-orang muslim yang mengapetkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga ketika menjadi pemimpin, dia melakukan hal yang semuanya sendiri berdasarkan apa yang dia inginkan. Jawabannya sebenarnya hanya satu. Ini. Silahkan mencari jawaban yang lain. Jawabannya hanya satu. Bahwa siapapun kita sebagai seorang muslim pimpinan apa tidak menjadi pemimpin, ketika dia melakukan pemungkaran, dia belum merasakan Al-Quran sebagai sarana dialog antara dia dengan Tuhan. Coba lah perhatikan lingkungan kita dari institusi bagian rendah sampai institusi bagian tinggi. Apakah kita merasa bahwa Al-Quran itu yang berisi 6.236 adalah merupakan kesatuan ayat? Sebagian besar kita itu tidak merasakan itu satu kesatuan ayat, tapi lebih milik memilih ayat-ayat yang berhubungan dengan apa yang ditekuni. Pakulah dasar ekonomi. Orang-orang yang di bidang ekonomi memang mengambil bagian ekonomi. Sementara tidak tertarik dengan ayat-ayat yang lain. Padahal Rasulullah itu menyampaikan ayat kepada para sahabat itu utuh. Dan para sahabat belajar Al-Quran pun utuh. Hebatnya para sahabat Rasulullah bersabda, Zaman yang paling bagus adalah zaman saya. Kita tidak habis pikir ini. Para sahabat itu pada masa kecil tidak pernah sekolah. Kita bisa melihat sebuah masyarakat yang tidak pernah masuk ke bangku sekolahan. Bekwana cara berpikir ini. Itu menyeluruh satu kotak. Mereka masuk Islam setelah usia 30-40. Rasulullah sendiri mengenal Al-Quran sejak umur 40. Kita tidak usah berbicara Rasulullah, tapi berbicara sahabat yang lain. Masuk Islam pun usia 30-40-50. Dan mereka tidak mengenal banyak tafsir. Kita bisa melihat surat 5 ayat 102. Dimana Allah mengingatkan, Ya orang-orang beriman, kamu jangan banyak tanya. Sebab kalau kamu banyak tanya, nanti akan dijawab. Malah justru menyusahkan kamu. Keduali ketika Al-Quran itu turun. Tidak ada masalah. Artinya Allah pun mencegah kaum muslim pada waktu itu. Banyak tanya tentang Al-Quran kepada Rasulullah. Tapi kenapa aku bisa menjadi terbaik? Satu-satunya adalah Al-Quran bisa mereka rasakan menjadi sarana dalam kehidupan mereka. Inilah kaum muslim pada zaman Rasulullah. Kita belum masuk ke sana. Kemudian mari kita lihat. Mengapa kaum muslimin, Mengapa saya masuk ke wilayah itu tadi? Bahwa kelemahan kita adalah Ayat 6236. Ayat itu tidak pernah kita pahami secara utuh. Ini tentunya secara pribadi. Baik kita sebagai pemimpin maupun tidak. Apalagi sebagai pemimpin. Ketika kita tidak merasakan Allah bicara sama kita. Kita hanya merasakan para mubalik berbicara kepada kita. Hampir sama kasusnya dengan pada zaman Rasulullah. Kita bisa lihat, mungkin ayat ini bisa diterima secara kontroversial. Betul-betul kontroversial. Saya akan sampaikan jurat 39. Ayat 2. Oh ya tiga. Silahkan dilihat. Bahwa agama yang paling bagus itu bagaimana interaksi dengan Allah langsung. Jangan lewat apapun. Ketika pada zaman ini, Rasulullah ketika bertanya kepada orang-orang yang menyembah berhala. Ketika mereka ditanya, mengapa kamu menyembah berhala? Apa yang mereka katakan? Kami tidak menyembah. Kami hanya berharap berhala itu bisa menyampaikan. Mendekatkan kami kepada Allah. Mari kita lihat sekeliling kita. Bahwa Quran sebagai penghubung kita dengan Allah berhenti. Kita tidak bisa masuk langsung ke Quran. Entah kita sendiri yang gampang. Atau lingkungan kita melarang kita langsung belajar. Kita hanya lewat para ustadz untuk mengetahui Quran itu sendiri. Kalau begitu sampai kapan kita akan paham bahwa Allah bicara dengan kita. Maka yang terjadi adalah kita tahu itu larangan. Kita tahu berat ini. Ini yang terjadi di sekitar kita. Maka jangan heran. Seorang muslim menjadi pemimpin kemudian dia melakukan hal yang berbeda. Dengan yang dilarang oleh Allah. Mari saya lihat fenomena ini tergambar di Quran. Yaitu pada zaman Nabi Adam. Rasulullah Adam. Rasulullah Adam adalah peribadi yang pernah berdialog dengan Allah secara personal. Ketika kita melihat ayat, itu personal sekali. Allah bicara kepada Nabi Adam. Dan Adam betul-betul di surat 2 ayat 30 itu menerima pelajaran dari Allah secara langsung. Menerima pelajaran dari Allah secara langsung. Ada satu-satunya yang orang yang bisa berdialog dengan Allah terlalu banyak. Nabi Musa tidak terlalu banyak. Nabi Muhammad juga tidak terlalu banyak. Tidak sebanyak Nabi Adam yang diperlihatkan oleh Allah di Quran. Apalagi di hadis. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi? Mari kita lihat sebuah ayat. Yaitu surat 20 ayat 115. Allah berfirman. A'udhuwillahimunashayidu'anirradiyum. Walakwa di'ahidna ila'adamun kogruh panaskan. Adam itu pernah diajak janji oleh Allah. Diajak berjanji. Diberi pesan. Tapi apa yang terjadi? Dia lupa. Dia lupa. Panasya. Kenapa lupa? Allah katakan. Adam saat saya ajak bicara itu tidak punya kemauan kuat badannya. Dia menganggap enteng apa yang saya ucapkan. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Sehingga Adam begitu tidak memperhatikan ucapannya Allah. Ini surat 20 ayat 115. Kita pindah ke surat 20 ayat 11. Allah berfirman. Hei Adam. Hei Adam. Iblis ini. Aduhuwillahimunashayidu'anirradiyum. Iblis ini musuh umum. Di ayat yang lain. Allah berfirman. Betul-betul jadikan musuh umum. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi? Adam justru. Mendengarkan apa yang diucapkan iblis. Iblis berkata pada Adam. Mau tidak kamu saya beri saja ratul kulp. Ada zat di dalam sebuah pohon itu. Yang menyebabkan kamu bisa awet muda. Wemulkinlah ya belak. Nanti kalau kamu punya keturunan. Kamu akan menjadi pemimpin yang awet. Tidak akan turun. Dua materi ini yang disampaikan oleh iblis. Itu abadi di dalam kur'an. Dan masuk ke wilayah kita semua. Sampai hari ini. Betul-betul. Kita dininapukukan oleh iblis. Untuk mengejar bagaimana tidak bisa. Masih mudah terus. Sehingga apa yang terjadi? Hampir sebagian besar kita ketika ditawari. Mau meninggal apa tidak? Jawabnya tidak beran. Tidak ada apa? Bertemu dengan Allah tidak beran. Sehingga kita munculkan doa panjang umur. Ya Allah berikan saya banyak. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Nampak sekali. Orang yang minta panjang umur itu tidak berani bertemu dengan Allah. Tidak berani bertemu dengan Allah. Apalagi kalau kita lihat Al-Quran. Itu kita semakin ditampar oleh Allah. Tidak ada pribadi yang minta panjang umur di dalam Al-Quran. Kecualinya satu. Dan itu dikabungkan oleh Allah ketika minta panjang umur. Surat 7 ayat 14 dan 15. Siapa itu? Iblis. Iblislah satu-satunya orang yang minta panjang umur. Silahkan di apa? Mungkin ada yang tidak berbeda. Tidak ada masalah. Tapi saya ingin mengingatkan jawab Allah. Iblis itu betul-betul luar biasa dalam mengajak manusia untuk jauh dari Allah. Dan memberikan angan-angan supaya jangan sampai kita mau bertemu dengan Allah. Sehingga kematian itu luar biasa bagi kita merupakan hal yang menakutkan. Padahal kalau kita lihat ayat yang berbicara tentang kematian salah satunya adalah surat 41 ayat 30. Surat 41 ayat 30. Allah berbicara pada kita. Orang yang mau mengatakan Allah sebagai Tuhan. Sumastakomu kemudian dia betul-betul meneguhkan pendirian. Ini orangnya siapa ini? Mari kita lihat lagi surat yang lain yang menguatkan ini saja. Saya akan tunjukkan ayatnya di surat Al-Fakora ayat 26. Saya tadi mengingatkan bahwa pelajaran agama tentang larangan-larangan dan kewajiban kita itu semua orang sudah mempaham. Korupsi tidak boleh, mencuri tidak boleh, mengindah tidak boleh. Paham betul. Kenapa bisa jadi apa? Hal yang dianggap tidak ada larangan-larangan itu. Mari kita lihat surat Al-Fakora ayat 26. Surat Al-Fakora ayat 26 itu Allah cerita bahwa Al-Quran itu berisi antara lain seperti berita tentang nyamuk yang sering diabehkan dalam bidang. Demikian juga Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan apa sih ayat ini kok diulang-ulang terus. Allah ingatkan bahwa bisa jadi orang memandang Al-Quran itu bisa sesat. Kenapa terjadi begini? Mari kita lihat. Yang sesat berhubungan dengan Al-Quran itu yang disebut oleh Allah orang Pasir. Kalau orang takwa di ayat 2 Al-Fakora adalah orang yang secara keseluruhan mempelajari Al-Quran. Dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak ada keraguan. Saya akan baca semua. Kemudian surat 2 ayat 6 kebalikannya orang yang menolak 100% Al-Quran. Yang ketiga adalah orang Pasir ini. Siapa orang Pasir ini? Mari kita lihat ayat berikutnya. Orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu tetap. Orang yang guyonan berjanji dengan Allah. Seorang Muslim pasti berjanji. Ya Allah, saya mengatung Allah sebagai Tuhan saya. Tapi dia tidak serius. Dia tidak serius. Allah bicara apa dia tidak mau tahu. Apa yang dia lakukan? Setelah dia syahdam, Allah sedarkan Al-Quran. Ini Al-Quran. Jadikan penghubung kamu dengan saya. Bukan Ustazmu. Ini Al-Quran saya berikan ke kamu sebagai penghubung saya dengan kamu. Tapi apa yang terjadi? Dia tolak. Dia putuskan hubungannya dengan Allah. KTP-nya Muslim. Dia sholat. Tapi apa yang terjadi? Hubungannya dengan Allah dia tolak. Dia tunggu Ustaz untuk menjelaskan kepada dia. Orang seperti ini, kata Allah. Yupsidul. Dia pasti merusak. Dia korok. Kemungkinan dia mau berbuat maksiat dan lain-lain. Kemudian Allah jelaskan di sini. Betul-betul bahwa orang yang benar-benar Muslim yang baik adalah orang yang bersyahda. Kemudian menghubungkan dirinya dengan Allah. Saya kembali lagi ke ayat yang tadi. Surat 41. Ayat 30. Mari kita perhatikan. Orang Muslim itu yang sungguh-sungguh menepati janjinya dengan Allah. Dia sahadat. Kemudian dia mau memulajari Qur'an. Kenapa harus pakai bahasa Arab. Kenapa tidak bahasa Indonesia. Apa alasan kita untuk melarang orang pakai terjemah bahasa Indonesia. Allah berpahaman. Orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan. Kemudian dia menetapkan dirinya. Dia terus mempelajari Al-Quran. Merasakan Qur'an. Datang kepada dia sebagai penghukum dia dengan. Ayat-ayat Al-Quran sebagai penghukum dia dengan Allah. Maka ketika dia meninggal. Malaikat datang. Malaikat mengatakan. Jangan takut. Begitu mengambil nyawa. Itu malaikat mengatakan. Jangan takut. Tidak akan jadi. Walatah zanud. Jangan sedih meninggalkan kehidupan. Wa abshiru bijanlah. Pembirakan dirimu dan surga yang dijanjikan Allah. Kemudian malaikat mengatakan di ayat 31. Selama ini saya sudah menemani kamu. Sebentar lagi. Begitu saya cabut lewamu. Saya temani kamu. Saya masukkan kamu ke dalam surga. Kamu minta apa sejalan. Saya turun. Inilah. Yang membuat kita. Tidak serius dengan Qur'an. Sehingga apa yang terjadi. Kematiannya kita takut. Saya sekali tidak masuk akal. Orang kematian ditakuti. Bahkan minta panjang umur. Tidak ingin bertemu dengan Allah. Ingin supaya ibadahnya tambah. Sama sekali tidak masuk akal. Bahwa percumaan dengan Allah. Terus tidak. Bukan dari warna yang lain. Maka saya kembali lagi ke tadi. Mungkin agak kelebihan waktunya setikut. Nabi Adam betul-betul jatuh oleh Iblis. Betul-betul jatuh oleh Iblis. Kemudian Allah berfirman. Saat Nabi Adam jatuh itu. Wa'asau'adam. Adam sudah bermaksiat kepada Allah. Bahwa dia sesat. Tapi kemudian Adam tetap dipilih. Dan Allah berjanji membuat Adam menjadi wali-wali. Apa yang diberikan Allah kemudian? Bahada. Allah memberikan petunjuk semacam Qur'an. Sehingga Adam menjadi orang yang terarah. Mari kita lihat ayat ini. Orang yang tidak memegang menunggu. Tidak akan terarah. Iblis lebih gampang mengganggu dengan Allah. Maka mari kita menjadi pribadi. Semuanya. Baik sebagai pembinaan atau tidak. Menjadi pribadi yang tersentuh wahyu. Mari kita rasakan. Ayat Al-Quran yang 6236 ayat. Itu menyatu. Betul-betul menyatu. Dari surat Al-Quran ayat 1 sampai 246. Terus memasuki surat Al-Hakwa. Ali Umrah. Dari ayat 1 sampai terakhir. Menyatu. Tapi yang terakhir disambilkan. Surat Al-Haqqah. Allah berperman bahwa. Quran itu betul-betul datang dari. Malik Ijurim. Yang datang dari Allah. Kemudian Allah mengatakan. Wa mahuwa bikau li sya'in. Quran itu bukan sya'in. Bukan yang dibaca oleh pengen. Bukan sya'in. Kata Allah. Wa ma'wala bikau li kahin. Bukan juga ucapan dukut. Mengapa ayat ini abadi di Quran? Karena sampai zaman sekarang kita pun. Kita senang dengan lanturan ayat. Dan kita senang dengan urutan ayat. Dengan struktur ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah belakangnya nekmat. Alhamdulillah mengatakan. Al-Quran itu bukan syahir. Untuk dicari pahala. Demikian juga. Walau bikau li kahin. Al-Quran itu bukan mantra. Bagaimana mungkin kita baca patih. Untuk ini kita baca malam Jumat. Surat yasin. Bagaimana hari Jumat baca surat. Surat kahwi. Kemudian surat wakiah. Untuk supaya rancar. Bagaimana mungkin itu terjadi? Quran itu bukan kolik kahin. Bukan mantra. Yang menjadikan kita sukses dalam kehidupan. Tapi ayat itu sendiri. Mengandung makna. Tapi kenapa harus dibaca jokah. Isinya yang menyebabkan kita. Menjadi lebih baik. Mengapa orang memakai. Diijazai oleh seseorang. Bacalah surat wakiah. Kemudian datangnya laris. Ya habis baca maknanya. Inilah yang Allah abadikan. Di dalam Quran. Saya hanya bisa nyampaikan. Kenapa. Seorang pemimpin. Kadang berlaku. Mengkara. Seorang muslim berlaku. Jawabannya sederhana. Ini satu. Mengapa. Orang ini tidak menjadikan. Al-Quran sebagai bacaan utama. Kenapa 6236 ayat itu. Tidak dia. Masukkan dalam jiwa. Sehingga dia merasakan. Satu ayat dengan ayat lain. Yang terakhir. Ibarat sebuah puzzle. Bahwa Quran itu. Benar-benar puzzle. Sebuah gambar besar. Yang kita predeli. Satu di satu. Kita pasang. Hanya kebetulan. Di antara kita. Suka. Melihat. Satu gambar di puzzle. Sudah merasa bahwa itu. Gambar yang sesungguh. Padahal ketika ayat itu. Puzzle-nya dibuka. Gambarannya bisa berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang. Yang apa. Ada. Ada dialog. Tidak saya. Saya paham. Atau masih ada waktu. Apa tidak. Saya tutup. Saya berhentikan sekian. Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan. Paparannya sangat luar biasa. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Omar tadi. Terkait dengan masalah pemimpin. Nah kita banyak sekali melihat banyak pemimpin-pemimpin kita itu yang tidak sejalan dengan ajaran nilai-nilai agama kita. Ya tentu ya pemimpin yang beragama Islam yang saya maksud. Nah Ustaz ini menjadi permasalahan bagi kita tentunya ya. Mohon pencerahannya Ustaz terkait dengan bagaimana caranya menginternalisasi nilai-nilai Islam ini ya tentunya kepada kita. Semua khususnya kepada saya Ustaz. Strateginya bagaimana? Karena kalau secara tekstual mungkin banyak diantara kita yang memahami tentang itu. Tapi secara kontekstual ini yang menjadi pemikiran buat kita tentunya ya. Agar apa di dalam menginternalisasi itu lebih mudah dijalankan. Baik di lingkungan mungkin rumah tangga maupun tentu lingkungan kampus. Terima kasih wilayah Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung. Mari kita lihat perjalanan Nabi Adam. Bahwa sebetulnya saya yakin betul bahwa jiwa orang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak berubah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sholat itu ya tetap saja di mawak. Kuasa itu tetap saja di mawak. Bahwa saudakoh zakatnya dia sama dan jangan berubah. Tidak mungkin Allah memberikan semacam uji coba. Bahwa sholatnya Nabi Adam dua waktu. Kemudian kok kelihatannya tidak baik. Kurang. Secara pribadi. Maka dimunculkan Nabi Nuh sholatnya sekian. Nabi Nusa 40 waktu. Kemudian Nabi Muhammad 5 waktu. Saya yakin tidak mungkin. Bahwa latabdillah di kalimat ilah. Kalimat-kalimat Allah tidak berubah. Yang diberikan adalah betul-betul yang dituju adalah jiwa. Sholat itu memperlukan pembersihan jiwa. Kuasa itu pembersihan jiwa. Infat juga pembersihan jiwa. Yang jadi masalah sekarang adalah kita tidak paham bahwa tujuan hidup kita itu betulnya hanya satu. Yaitu memahami isi akuran. Hanya itu saja. Ketika kita mau tahu apa yang mau Allah. Mari saya tunjukkan. Tolong saya diberi waktu sedikit. Surat 81. Surat 81 ayat 26. Allah berperman. Fa'ayna tazarbu. Where do you want to go? Kita mau kemana? Ketika kita sampaikan. Tuhan saya mau ke pasar, saya mau ke sini. Kamu mau kemana terus? Kemanapun kamu pergi. Hanya Qur'an yang harus kamu canggih. Yang menjadi pengingat kamu dalam perjalanan menuju kemana saja. Itu hanya Qur'an. Liman sya' amin ku ma'ayya setiap ini. Bagi jawab saja yang ingin menempuh jalan lurus. Saya yakin fakultas teknik lebih paham ini. Lurus itu adalah jalan yang lebih dekat. Bukan jalan baik. Lurus adalah jalan yang paling dekat. Kalau kita mau pakai Qur'an. Kita akan sampai tujuan lebih dekat. Lebih cepat sampai. Nah, mengapa harus Qur'an? Kemudian Allah berpemah. Hidup ini bukan maupu. Hidup ini maupu. Jika kamu tidak pernah merasakan maupu semua. Jangan harapkan kamu bisa paham. Seperti seorang muslim. Maka, menurut saya jalan keluarga adalah. Di antara kita. Kalau mau serius belajar Qur'an. Silahkan buka surat apapun. Karena masing-masing surat. Yang tidak diurutkan oleh Nabi. Rasulullah mengurutkan dari surat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dari itu yang mengurutkan adalah para sahabat. Kalau kita mau belajar surat. Belajarnya semua tidak. Pilih jalan satu surat tidak ada masalah. Saran saya surat busuk. Karena Allah berperman. Sarankan. Kita lihat di ayat awal dari surat Yusuf ini. Di ayat 3. Saya ceritakan kepada kamu the best story. Mari silahkan dipelajari. Ambil saja surat apapun. Kalau saran saya surat Yusuf. Pelajari satu demi satu. Satu satu. Catat. Satu demi satu. Catat. Rasakan Allah berbicara terus. Insya Allah. Perasaan kita diajak bicara oleh Allah. Inilah yang akan menyetel. Kita melakukan. Kita berada di profesi mana. Kita. Pekerjaan kita apa. Itu akan disetel oleh Allah sendiri. Tanpa harus kita. Kalau kita harus bertanya pada Ustaz. Ya ampel saja. Atau kalau datang ke pengajian. Jangan menunggu Ustaz menyampaikan. Tanyakan dulu. Saya baca surat ini. Ayat ini saya tidak paham. Dan yang lebih parah diantara kita adalah. Ada yang agak sedikit-sedikit melarang. Orang belajar Quran terjemah. Mari kita lihat surat 14 ayat 4. Surat 14 ayat 4 itu Allah berkini. Bahwa tiap rosum itu diutus. Kepada kaumnya dengan lisan kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Harus sampai dengan bahasa kaumnya. Kita melihat orang-orang. Di sekitar kita tidak bisa bahasa orang. Diminta saja untuk menyampaikan. Membaca bahasa Indonesia. Supaya kita bisa. Mengajak mereka dekat di rumah. Saya yakin tidak ada yang bisa memperbaiki jiwa manusia. Kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Maka caranya adalah. Pilih satu surat. Baca secara perlanaan. Catat. Cari komunitas. Ajak teman untuk bicara ini. Tidak paham. Panggil Ustaz untuk menjelaskan surat ini. Jangan sampai terlalu panjang tafsir. Tapi cukup urutan ayat itu bagaimana. Rasakan Allah bijak. Setelah semua ayat-ayat yang dirasakan. Allah bicara apa. Barulah dia tafsir. Kalau sudah masuk tafsir. Itu sudah berbeda dengan apa yang Allah sampaikan nantinya. Akan lari kesana kemarin. Saya munculkan surat al-alak. Setidaknya saya cepat sedikit bacanya. Nanti kita lihat. Bacalah. Lihatlah saya. Saya itu mencipta. Kalau kamu banyak bacanya. Kamu akan berkreasi seperti saya. Kamu tahu. Kreasi saya. Saya bisa menciptakan manusia. Dari sekumpal darah. Darah itu kalau saya berikan kamu. Mesti kamu buang. Saya bisa menciptakan manusia yang luar biasa. Dari suatu yang tidak berguna buat kamu. Bacalah. Nanti kamu akan berkreasi seperti saya. Bacalah. Kamu akan mulia menjadi pemuruh seperti saya. Tapi ingat. Tiru saya. Kalau banyak bacanya. Usahakan kamu mengajar. Tapi mengajar jangan hanya bicara. Ada berkasih. Dan usahakan. Ngajar itu jangan orang-orang yang berbesar. Orang-orang yang tidak mampu pun. Mempelajari harus kamu dekat di pelang-pelang. Kemudian Allah berbual. Orang kalau disuruh untuk baca. Males. Kenapa? Ketika merasa dirinya sudah. Kemudian Tuhan mengatakan. Ingat Lord. Kamu akan kembali kepada saya. Saya akan tanya. Kemudian Allah tanya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang orang sholat? Orang mesti akan berpikir. Ada orang melarang orang sholat. Muncul emosi. Allah mengatakan. Bagaimana? Kalau yang melarang itu seorang kiai. Apa kamu mau marah? Kemudian pada ayat 13. Bagaimana kalau yang melarang itu preman? Apakah kamu mau marah? Harusnya kan ketika ada kegiatan apapun. Ada kejadian apapun. Jangan marah dulu. Tanyakan. Kenapa orang itu marah? Inilah. Allah membuka pikiran kita. Orang kalau tidak banyak. Baca. Kalau menghadapi masalah. Mesti isinya emosi saja. Kemudian Allah berpikiran. Apa kamu tidak paham? Aku lihat. Kemudian Allah berpikiran. Kalau la ilang nyantai. Kamu tidak berhenti. Males baca. Saya akan ambil otakmu bagian depan. Kalau kamu males baca. Saya akan ambil otakmu bagian depan. Tuhan otak saya masih ada. Fungsinya tidak ada. Kenapa? Otak yang tidak dipakai untuk membaca. Nasihatkan kalibat. Pasti bohong. Kalau bicara. Data apa yang disampaikan tidak ada datanya. Habiat pasti salah. Kalau lihat unadia. Dia tidak akan pernah punya pegangan hidup. Kalau ditanya. Mesti bertanya pada orang. Sanat uzabianya. Orang yang tidak banyak baca. Saya akan panggil malaikat uzabianya. Untuk mengambil fungsi otak orang-orang. Kemudian saya pesan sama kamu. Dalam latutim. Jangan pernah berguguh ngomongan orang yang tidak pernah baca. Ini sederhana. Tidak perlu tersing. Nah ini yang saya perlu ucapkan bahwa. Sebetulnya kita semua itu mampu. Untuk melakukan interaksi dengan Quran. Hanya mau apa tidak. Masalahnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf mungkin terlalu ucap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai. Sampai kita sebagai pemimpin. Menjadi pemimpin yang baik begitu. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kiai Muhammad Salahuddin. Semoga terserahkan. Semoga terserahkan Pak Dokter Surio dan yang lain. Bapak-Ibu sekalian karena waktu mungkin ya. Karena sebentar lagi akan dilanjut dengan. Rabin untuk menutup kajian ini kami mohon doanya kepada Bapak Kiai Muhammad Salahuddin. Dan kebetulan hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena Rasulullah S.A.W. bersabda kepada kita. Hari doa-i doa-u yaumun arufah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari arufah. Kami mohon doanya kepada kita semua. Uni Sula. Kepada dosen dan karyawan kita yang masih sakit. Ya ada Pak Degan Akustas Geologi yang kebetulan tertapar COVID. Mohon doanya. Dan kepada seluruh sivitas akademika. Mohon didoakan. Dan terutama kepada Uni Sula. Semoga kita menjadi institusi yang semakin memberikan manfaat untuk umat. Kami persilahkan Pak. Sebelumnya saya hanya sekedar mengajak saja untuk membaca patehan. Mari kita baca. Kita minta petunjuk. Kita minta petunjuk. Agar. Saya minta maaf yang besar. Kita minta petunjuk bahara jalan yang akan kita lalui. Yaitu surat terlagiin anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Diberi nekmat oleh Allah. Diberi nekmat jalan luar setiap masalah yang kita dengar. Yang terakhir mungkin diantara kita ada yang terlihat-lihatan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan luar dan membantu tertutupnya utama. Sekiranya itu doa yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Pak Komar tadi. Kita menjadi bagian dari doa-doa kita bersama. Termasuk yang tadi dicat. Al-Fatiha. Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jayakawah Pak Yayi Muhammad Salahuddin atas kajian dan doanya Semoga apa yang disampaikan Pak Yayi Muhammad Salahuddin Bisa membawa keperkahan untuk kita Terima kasih Ini mohon tak fair Wian jenengan ke saya Alhamdulillah Bapak Ibu yang lain Kalau ada anak saudara-saudara marah Yang memerlukan Beliau ini Nasuh kondok Tafid Gikindungan Mengaran Tafid Nanti Bisa Humpungi beliau Yang Ada Kenalan Angga yang mau jadi hafiz Namun terkendala biaya Beliau Bukan disiapkan Tantang kisah Mudah-mudahan berkah Ucahan jenengan Saya pak mengisi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih